Kembali di balik kisahnya ini Soal terowongan lampegan Cianjur Apa sih sisi mistisnya gitu Kisah misteri yang ada di belakang Di balik terowongan lampegan Cianjur ini Kami pernah melewati sebelum ke Gunung Padang Nah ada sosok yang dikeramatkan di Sakarang kami ya dunia sadea Sosok penari ronggeng Entah kebetulan atau tidak ini adalah Koleksi kami Pak Sesebo Jawa ini Apakah nyambung dengan hal tersebut Penarauan kami secara mata batin tentang nisadea Jadi beliau itu hilang setelah acara penampilan peresmian terowongan ini Tubuh beliau hilang Nah ini dalam pengamatan kami Penarauan mata batin kami maaf kalau salah Apakah beliau mukso? Mukso! Jadi sempurna gitu dalam sisi ininya Beliau masuk ke alam gaib Tubuhnya sempurna gitu Beliau menjadi kait, menjadi danyang gitu Sosok yang disakralkan gitu Dalam mata batin kami Nyisaida ini sering menampakkan diri tapi tidak Untuk mengganggu Beliau menunjukkan eksistensi gitu Bahwa beliau adalah bagian dari sejarah Beliau adalah leluhur warga Cianjur gitu Sambil menjaga anak cucunya itu Itu yang kami dapatkan dari wangsitnya itu Semoga anak cucunya dalam kehidupan damai Banyak rejeki sehat gitu Gak terjadi wabah, musibah, kekeringan, pancaklik atau apa itu Salam Salam Terima kasih yang sudah menonton video-video kami Channel GUD Silahkan Like Share Subscribe channel kami Salam 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 Terima kasih telah menonton